DIANA Nama Mona Fandi mungkin akan terasa asing bagi orang Indonesia Tetapi jika kita menanyakannya pada orang Malaysia Pasti nama tersebut sudah tidak asing lagi Benar Mona Fandi adalah seorang mantan penyanyi Malaysia Yang beralih profesi menjadi seorang dukun Yang kemudian melakukan aksi pembunuhan yang sangat sadis Mazna binti Ismail Alias Mona Fandi Lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1956 Di Kanga, Perlis, Malaysia Wanita yang dari kecil sudah bercita-cita menjadi seorang penyanyi ini Akhirnya berhasil mewujudkan impiannya Dengan mengeluarkan album perdananya Yang berjudul DIANA pada tahun 1987 DIANA Album tersebut lumayan sukses di pasaran Dan membuat Mona Fandi menjadi lebih dikenal di Malaysia Sayangnya karir musik Mona Fandi Mulai meredup seiring dengan berdatangnya penyanyi-penyanyi pendatang baru Yang lebih muda dan bertalenta Hal ini membuat Mona Bantu setir dari penyanyi menjadi dukun yang membuka praktik ilmu hitam Tanpa diduga-duga Praktik perdukunannya Ternyata sangat laris manis Dan banyak orang yang mengaku sangat puas Usai datang ke tempat praktiknya tersebut Banyaknya testimoni orang-orang yang mengaku puas Dengan praktik perdukunan Mona Menarik perhatian seorang politikus Malaysia Yang bernama Mazlan Idris Yang kemudian datang dan meminta bantuan padanya Mazlan ingin agar Mona melancarkan karir politiknya Mona kemudian menyanggupi permintaan itu Lalu dia mengadakan sebuah ubah cara ilmu hitam Dan meminta Mazlan untuk berbaring di lantai Dengan mata terpejam sambil Mona membacakan mantra Alih-alih mendapatkan keajaiban Mona malah menggulih leher Mazlan dengan semua kapak hingga tewas Tidak hanya itu Mona dengan dibantu suami dan asisten rumah tangganya Juga memutilasi tubuh Mazlan menjadi beberapa bagian Dan mengumpulkannya di halaman rumah mereka Mona juga merampas uang sebesar 300 ribu ringgit Yang dibawa oleh Mazlan saat itu Sementara kasus hilangnya politikus Mazlan Idris menjadi heboh Mona kedapatan tengah berbelanja besar-besaran di Kuala Lumpur Bahkan dirinya juga membeli sebuah mobil mewah Hal ini membuat kepolisian curiga Bagaimana bisa seorang mantan penyanyi yang sudah redup Bisa membeli mobil semewa itu Semuanya terungkap Setelah polisi berhasil menginterogasi asisten rumah tangga Mona Yang kemudian memberikan fakta tentang pembunuhan yang telah dilakukan Mona dan suaminya Setelah ditangkap dan diadili Mona, suaminya dan sang asisten rumah tangga Akhirnya dijatuhi hukuman gantung oleh pengadilan Malaysia Pada tanggal 2 November tahun 2001 Bertempat di penjara Kajang Malaysia Ketiganya menjalani eksekusi hukuman gantung Seorang pegawai lapas penjara Kajang Melatakan bahwa Mona dan kedua terbeda lainnya Terlihat sangat tenang Sesaat sebelum menjalani hukuman gantung tersebut Terima kasih telah menonton Nah, itulah kisah sadis Mona Fandi Mulai dari jadi penjari Lalu beralih profesi menjadi dukung Yang kemudian melakukan pembunuhan sadis Dengan imin-imin melancarkan karir politik Baik Mona Fandi Maupun korban pembunuhannya Sama-sama memiliki satu masalah Yaitu tidak adanya kepuasan diri Dan merasa tidak bersyukur Dengan apa yang telah dimiliki Sehingga rela Menghalalkan segala cara Termasuk melakukan praktik ilmu hitam Hingga melakukan pembunuhan sadis Untuk dapat memiliki apa yang diinginkan Dan kepuasan diri Video ini mengajarkan kita Untuk bersyukur Dengan apa yang kita miliki Semoga video ini bermanfaat It's time for me to sign out My name is D Stay safe And until next time Terima kasih telah menonton